Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Eka Wansari Dari program studi Akutansi Angkatan 2019 Disini saya akan Mempresentasikan tentang Pengantar sistem informasi Yang pertama Tentang sejarah sistem informasi Pinjauan mengenai sejarah Sistem informasi mencakup peninjauan Kembali pada bagaimana perhati Telah mengalami evolusi Dan bagaimana peneritapannya dari waktu ke waktu Dalam waktu yang sama Aplikasi komputer juga telah Mengalami evolusi Yang dimulai dari gambar-gambar Yang tak bermakna Hingga Sampai dikenalkannya dunia arus informasi Yang kemudian dikenal dengan nama internet Pemerintahan sistem Sistem berasal dari bahasa latin Sistema dan bahasa Yunani Sistema Yaitu suatu kesatuan Yang terdiri dari komponen Atau elemen Yang dihubungkan bersama Untuk memudahkan aliran informasi Materi dan energi Kata sistem sendiri Banyak sekali digunakan Dalam percakapan sehari-hari Seperti dalam forum diskusi Maupun dalam dokumen ilmiah Kata ini digunakan Untuk banyak hal Sehingga maknanya menjadi beragam Pengertian informasi Informasi adalah data yang telah diproses Menjadi bentuk yang memiliki arti Bagi penerima Dan dapat berupa fakta Atau suatu nilai yang bermanfaat Jadi sistem informasi Terdiri dari dua kata Yaitu sistem dan informasi Sistem sendiri berarti Gabungan dari beberapa subsistem Yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan Sedangkan informasi berarti Sesuatu yang mudah dipahami oleh Seorang penerima Selanjutnya kita akan membahas tentang Sistem informasi manajemen Sistem informasi manajemen adalah Jaringan prosedur Pengelolaan data yang dikembangkan Dalam suatu sistem Dengan maksud memberikan informasi Yang bersifat internal dan eksternal Kepada manajemen Sebagai dasar pengambilan keputusan Sehingga sistem informasi manajemen Adalah suatu sistem yang menyediakan Kepada pengelola organisasi Sebuah data maupun informasi Yang berkaitan dengan Persanaan tugas-tugas organisasi Selanjutnya adalah penggunaan Sistem informasi Penggunaan pertama output komputer Adalah para karyawan administrasi Di bidang akuntansi Beberapa informasi Seperti yang dihasilkan Sebagai produk sampingan Dari aplikasi akuntansi Juga tersedia bagi para manajer Ketika perusahaan Menerapkan konsep Sistem informasi manajemen Maka penekanan Akan bergeser Dari data menuju ke informasi Dan dari karyawan Administrasi Menuju ke pemencahan masalah Selanjutnya ada Manager sebagai pengguna Sistem informasi Karena manajer adalah individu Kebutuhan informasi Yang mereka miliki Juga sangat beragam Sistem informasi Yang bermutu tinggi Tidak dapat dikembangkan Kecuali profesional Sistem informasi Dan manajemer Memahami Kerangka manajerial Yang menjadi dasar dari Organisasi-organisasi modern Namun Beberapa kerangkai Yang bermanfaat Telah dikembangkan Sehingga memungkinkan kita Untuk berfokus Pada peranan informasi Dalam pemecahan masalah Selanjutnya ada Peranan informasi Dalam pemecahan masalah manajemen Yang di dalamnya Ada tiga Yang pertama adalah Pemecahan masalah Dan pengambilan keputusan Hasil dari aktivitas Pemecahan adalah Solusi Selama pemecahan masalah Manajer akan Selama pemecahan masalah Manajer akan terlibat Dalam pengambilan keputusan Yaitu tindakan memilih Dari berbagai alternatif tindakan Keputusan adalah Tindakan tertentu yang dipilih Biasanya Tindakan kekuatan komputer Sistem informasi dapat dibagi Menjadi beberapa bagian Yang ada lima Yang pertama itu adalah Transaction Processing System Atau TPS TPS adalah Sistem informasi Yang terkomputeris yang dikembangkan Untuk memproses data Dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin Seperti daftar gaji dan inventarisasi TPS berfungsi pada level organisasi Yang memungkinkan organisasi Bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal Data yang dihasilkan oleh TPS Dapat dilihat atau digunakan oleh manager Yang kedua ada Office Automation System Atau OAS Dan Knowledge Work System Atau KWS OAS mendukung pekerja data Yang biasanya Tidak menciptakan pengetahuan baru Melainkan hanya menganalisis informasi Sermikian rupa Untuk mentransformasikan data Dan memanipulasikannya Dengan cara-cara tertentu Sebelum menyebarkannya secara keseluruhan Dengan organisasi Dan ataupun kadang-kadang di luar organisasi Sedangkan KWS sendiri Mendukung para pekerja profesional Seperti ilmuwan Insinyur Dan dokter Dengan membantu Menciptakan pengetahuan baru Dan memungkinkan mereka Untuk mengkontribusikannya Kedalam organisasi atau masyarakat Yang ketiga ada Sistem Informasi Management Atau SIM SIM tidak menggantikan TPS Tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasi Tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasi Organisasional yang lebih luas dari TPS Termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan Yang keempat Yang keempat Ada D-Dation Support System atau DSS DSS hampir sama dengan SIM Karena menggunakan basis data sebagai sumber data DSS bermula dari SIM Karena menekankan pada fungsi Mendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya Meskipun keputusan aktualnya Tetap Yang mempunyai BWN eksklusif adalah pembuat keputusan Yang terakhir adalah sistem ahli S Dan kecerdasan buatan Atau I I dimaksudkan untuk mengembangkan Mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas Sedangkan sistem ahli Menggunakan pendekatan-pendekatan Dan pemikiran I Untuk menyelesaikan masalah Serta memberikannya lewat pengguna bisnis Jadi kesimpulannya Sistem informasi merupakan sebuah susunan Yang terdiri dari beberapa komponen Seperti orang, aktivitas, data, perangkat keras, perangkat lunak Dan jaringan yang terintegrasi Yang berfungsi untuk mendukung Dan meningkatkan operasi sehari-hari Sebuah bisnis Juga menyediakan kebutuhan informasi Untuk pemacahan masalah Dan pengambilan keputusan oleh manajer Sekian presentasi saya Tentang pengantar sistem informasi Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh